Perbedaan cuaca ekstrim antara Indonesia dengan negara Arab dipergerakan akan berpengaruh besar pada kondisi kesehatan calon jama'ah haji. Terlebih, saat melakukan ibadah haji, ada peningkatan aktivitas yang harus dijalani calon jama'ah. Kupal Dinas Kesehatan Tabalong Dr. Taufiq Rahman Hamdi menyarankan calon jama'ah untuk mempersiapkan obat-obatan pribadi, baik itu berupa obat-obatan sederhana maupun obat untuk penyakit tertentu yang diderita calon jama'ah haji. Yang perlu dibawa adalah obat-obatan yang sifatnya untuk membantu ya di sana, seperti obat-obatan antimiri ya, obat-obat untuk yang keperlu kaitannya dengan paslin ya, kemudian untuk penyakit-penyakit seperti mah dan sebagainya itu perlu dibawa. Namun bisa juga dibawa adalah obat-obat yang terkait dengan penyakit yang diderita, sesuai dengan resep dokter ya, di mana dia harus memang selalu rutin menang obat. Contoh untuk penyakit tertentu seperti darah tinggi ataupun kencing manis, nah itu harus dibawa oleh para jama'ah. Selain obat-obatan, calon jama'ah haji Tabalong juga diminta untuk mengatur asupan makanan yang dikonsumsi, serta memperhatikan pola istirahat selain beribadah.